Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda lu ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen, coba dibaca di situ, sedimen. Jokowi bisa dipenjara maksimal seumur hidup, buntut ekspor pasir laut. Nah lho, ada lagi, ada lagi, ya pasir laut bisa diekspor. Pemerintah pada 30 Mei 2023, Presiden Jokowi Dodo mengumumkan keputusannya untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diperlakukan. Sementara itu, Menteri Perikanan dan Kelautan periode 2014-2019, Susi Pujiastuti pun menentaknya. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti satu hari, jadi... Pemerintah beralasan akan menginplementasikan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa ekspor pasir laut dilakukan secara bertanggung jawab. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Namun hal yang berbeda diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari periode 2014-2019, Susi Pujiastuti. Malus cuwitannya di akun Twitter pribadinya, Susi menuliskan agar keputusan ini dibatalkan. Mengingat kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Ia pun juga mewanti-wanti dampak perubahan iklim yang sudah terasa. Menurutnya, eksploitasi pasir laut akan memperparah. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita kok toleran? Padahal dulu nggak boleh. Bagi sebagian kalangan, bau korupsi menyengat dibalik kebijakan ekspor pasir laut. Karenanya Joko Mulyono Widodo alias Jokowi bisa dilaporkan ke KPK. Tapi masalahnya siapa yang mau melaporkan? Kebijakan ekspor laut seyogianya mendapat perlawanan keras dari masyarakat dengan melaporkan Jokowi ke KPK atas dugaan melakukan pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ini disampaikan oleh Antoni Budiawan. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi atau Tipikor yang dimaksud adalah berbunyi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat menunggikan keuangan negara dan perekonomian negara bisa dipidana seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan maksimal 1 miliar. Antoni menyebut alasan pengerukan pasir untuk membersihkan sedimentasi di laut hanya akal-akalan Jokowi. Dan para antek oligarkinya demi meraup untung tanpa peduli kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Kalau alasannya untuk pembersihan sedimentasi, Jokowi harusnya menugaskan BUMN atau pemerintah daerah yang berwenang di sepanjang jalur pembersihan sedimentasi laut. Bukan menugaskan sekaligus mengekspor pasir laut kepada pihak swasta yang berpotensi mendatangkan keuntungan besar. Jadi ini jelas-jelas merugikan keuangan negara. Masuk lagi ini. Bisa berbuntut penjara maksimal seumur hidup. Ngeri gak tuh? Maka geser lagi ke Gibran. Fufu Fafa bunuh ibu bapak. Rizal Fadilah. Kita bacakan ya. Setelah Kaesang membuat skandal flexing dan piknik ke Amrik pakai pisang pribadi, kini Samsu bikin gara-gara lempar bom Fufu Fafa. Konon, waktu itu sedang jumawa dalam membela bapak. Prabowo, sang pesaing bapak dibuat bebak belur sehancur-hancurnya. Hina senista-nistanya. Sulit menghindar bahwa Fufu Fafa adalah akun sang putra mahkota. Bom F-2014 yang terus menerus hingga 2020 yang mencederai SBY, PKS, dan para artis. Ada 11 artis katanya. Yang kena juga. Ya 70%nya ditujukan untuk melukai Prabowo. Entah ada operasi intelijen apa sehingga pembantaian Fufu Fafa baru terkuak beberapa hari menjelang pelantikan. Seolah ada amunisi dahsyat bagi Prabowo untuk membalas habis pasca pelantikan nanti. Wapres Gibran bakal hancur jadi bubur. Fufu Fafa dengan konten sadis, norak, dan gila diminta oleh Jim Lee untuk tidak dikembangkan. Ada saran agar Samsu minta maaf saja. Sebagian konten dengan panik telah dihapus disangka bahwa jejak digital tak bisa dilacak. Memang bodoh sudah bertumpuk dengan kebodohan. Panik berlipat kepanikan. Ibu bapak yang dulu ketawa mengantar putra kini pucat pasik. Pucat pasik membayangkan derita. Fufu Fafa adalah anak durhaka yang membunuh ibu bapak. Mulyono pusing ibu negara pening. Bertahun-tahun memupuk kekayaan dan kekuasaan demi keluarga yang ingin disejahterakan kini terancam berantakan. Tinggal beberapa hari masa jabatan. IKN tidak menolong. Teman-teman bakal menjauh. Bahkan sudah. Para sendera mulai berontak. Dan KPK pun cari selamat. Fufu Fafa, anak durhaka, mendorong sang putra harus diperiksa sekurangnya. Pertama, kesehatan jiwa. Adakah konten Fufu Fafa ditulis oleh orang gila? Aneh. Orang normal mampu untuk mengeluarkan kata-kata sembrono, porno, bahkan liar di media sosial. Psikiater sudah semestinya turun tangan dan memberi resep obat penenang. Perlu rumah sakit khusus sebagai rujukan. Psikolog harus dilibatin juga ini. Bukan hanya psikiater. Kedua, kesehatan pikiran. Mungkinkah semacam narkoba telah meracuni? Masih atau mantan? Bangsa ini harus clear memiliki pemimpin yang sehat pikiran dan jiwa. Bukan figur yang menghabiskan waktu dengan komik fantasi dan mainan anak-anak sebagai pelarian. Peter Pan sindroma akibat narkoba. Ketiga, kesehatan agama. Jangan sampai sorban, sarung, dan atribut agama dianggap oleh dirinya sebagai baju untuk karnafal yang serupa dengan sinterkelas. Ulama harus memulihkan, membina, serta meluruskan paham keagamaannya. Iblis tak boleh mempengaruhi perilaku masa bodoh, tidak merasa dosa, munafik, dan musrik. Bahkan di video sebelumnya kita tayangkan bagaimana indikasi akun Fubu Fafai itu juga sudah mengkina Nabi Muhammad SAW. Keempat, kesehatan ideologis. Belum teruji pembelaan ideologi bocil. Hafal dan faham keakan sejarah perjuangan The Founding Father hingga berkulminasi pada kesepakatan Pancasila. Meski pernah jadi wali kota, tidak tamat. Ia harus terjamin dari kerentanan paham komunis yang diperjuangkan oleh PKI. Fubu Fafai adalah kotak Pandora pembunuh ibu bapak. Ibu yang ikut berjuang menggolkan MK pimpinan adik ipar kini harus merasakan cipratan getah akun. Papa yang berkeringat darah melawan berbagai serangan MK-90 kini teralienasi dari kroni dan terancam kehilangan kendali. Prabowo beralasan kuat untuk mengkhianati. Fubu Fafai ternyata lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Minta maaf. Babi pun ketawa. Ikut saran Jimli. Rakyat tidak lugu apalagi dungu. Mengelak bahwa itu bukan akunku. Ahli digital tidak sebodohmu. Sudahlah. Menyerah lebih cepat, lebih baik agar bangsa ini selamat. Dapat memulai untuk menata negara tanpa campur tangan keluarga istana yang penuh dengan dusta dan sok kuasa. Pilihan pahit untuk Jokowi dan anak istri sekarang adalah bui, bunuh diri, lari ke luar negeri, atau semedi sampai mati. Pilihan manis sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya pendosa itu ada dalam Jahannam selamanya. Tidak meringankan azab itu dari mereka. Dan mereka di dalamnya berputus azab. Quran Surat Az-Zukruf 74-75 Rizal Fadillah, pemerintah politik dan kebangsaan. Mantap. Kita perkuat datanya. Fufu Fafa diduga menista Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampaikan videonya tadi siang. Astagfirullahaladzim. Fufu Fafa juga daftar situs-situs porno. Ada sekitar berapa puluh situs porno dimasuki oleh akun email yang sama dengan Fufu Fafa. Ya, apalagi. Apalagi yang bisa kita tebak dari senyum misterius yang Gibran dan Kaesang. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa bertindak cepat sebelum rakyat semakin memuncak kekesalannya kepada dua bocil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.